assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel terima kasih pada bapak ibu rekan-rekan yang masih selalu sedia mengikuti informasi di channel ini terima kasih pada bapak ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya pastikan tombol subscribenya sudah ditekan loncengnya juga jembolnya bapak ibu bagikan rekan-rekan kita dan bagi yang berkenan silahkan bisa Scroll ke samping disini ada menu terima kasih atau thank you silahkan dipilih nominal seikhlasnya tinggalkan pesan pertanyaan dan nomor kontaknya Insyaallah akan kita balas Terima kasih Hai bapak ibu dan rekan-rekan sekalian jika pada video sebelumnya kita telah berbagi bagaimana caranya mudah sekali untuk menginput atau unggah siswa ke simpatika ya unggah siswa di simpatika pada kesempatan ini kita akan sharing bagaimana caranya untuk mengelola kelas yang membuat kelas kemudian mengatur wali kelas dan input atau memasukkan siswa yang sudah kita unggah kemarin ke dalam kelas-kelasnya atau rombelnya ya bapak ibu langsung saja bapak ibu kita akan mulai tapi sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya bapak ibu rekan-rekan terima kasih langsung saja kita akan login login admin atau akun kepala madrasah ya bapak ibu masuk Hai nah di nah di langkah pertama kita akan membuat kelas terlebih dahulu ya bapak ibu jika belum ada atau belum aktif kita buat kelas di menu madrasah ya bapak ibu menu madrasah pilih submenunya kelas ini silahkan dipilih submenu kelas di submenu kelas ini ini ada beberapa menu ada daftar kelas kemudian daftar siswa nah untuk langkah pertama kita ke daftar kelas bapak ibu ya silahkan di klik menu daftar kelas nah disini akan muncul kelas-kelas yang sudah ada bapak ibu jika belum ada atau kelasnya belum cukup silahkan bisa klik tambah ini sebelah kanan atas ada menu tambah tombol tambah silahkan ditambah untuk membuat kelas baru ya disini nama kelas kode tingkat kemudian daya tampungnya berapa dan pilih wali kelas kemudian simpan jadi sangat mudah bapak ibu untuk menambahkan nah jika sebelumnya sudah ada maka disini sudah ada otomatik bapak ibu silahkan bisa diedit bapak ibu misalnya disini wali kelasnya masih kosong ini bapak ibu belum diedit nah jadi awal tahun biasanya wali kelas otomatis kosong ya bapak ibu harus diedit pulang nah untuk wali kelas silahkan bisa klik di ada segitiga kecil di sebelah kanan untuk edit bapak ibu pilih edit plus nah disini ada nama kelas kode tingkat seperti tadi bapak ibu daya tampung nah saat ini kita pilih wali bapak ibu ya pilih wali nah kita pilih salah seorang yang sesuai dengan SK nya ya bapak ibu kemudian setelah pilih orangnya klik simpan nah maka disini walinya sudah ada begitu seterusnya bapak ibu ya klik edit nah bapak ibu jika ingin menghapus juga tinggal klik hapus bisa bapak ibu jika kelasnya berlebih ya kemudian disini tinggal pilih wali kelas bapak ibu pilih wali kelas yang ada ya kemudian tinggal pilih simpan dan seterusnya bapak ibu ya sampai semua wali kelas terisi jika ingin ada kelas yang dihapus misalnya saja silahkan pilih hapus kelas bapak ibu ya silahkan kelasnya dihapus misalnya jika berlebih atau mungkin jika ingin diedit bapak ibu silahkan diedit dihapus kemudian pilih wali kelasnya klik simpan gitu bapak ibu ya Nah setelah kelas siap wali kelas sudah ada maka kita tinggal memasukkan siswa yang sudah kita unggah global kemarin ya ke dalam kelas-kelasnya caranya kita kembali ke menu kelas tadi bapak ibu kalau tadi di daftar kelas ya kita mengatur kelas dan wali di daftar kelas maka saat ini kita tinggal meng-input atau memasukkan siswa ke dalam kelas-kelasnya disini di menu daftar siswa bapak ibu ya peserta kelas kemudian daftar siswa nah disini misalkan disini ada beberapa kelas ya tinggal di klik saja pilih kelasnya misalnya ini kelas 7A disini belum ada siswanya bapak ibu maka langkah selanjutnya tinggal klik menu tambah bapak ibu klik menu tambah nah disini akan muncul jumlah siswa dengan tingkat 7 bapak ibu ya tingkat 7 sementara di 7A tadi belum ada nah misalkan maka kita perlu tahu mana-mana siswa siswa mana yang masuk ke dalam 7A ya misalnya saja kita bapak ibu silahkan siapkan dulu ya daftar peserta kelasnya akan disini sudah ada datanya ya maka kita tinggal centang bapak ibu ya centang satu persatu nah kemudian klik nih bapak ibu panahnya pindahkan ini ya silahkan di klik kita pindahkan kemudian kita centang lagi lihat daftarnya ya bapak ibu ya lihat daftarnya setelah itu dicentang ini contoh kelas kecil bapak ibu nah misalkan disini jumlah 15 peserta setelah kiranya cukup ini sesuaikan ya maksimal kelas itu 32 ya kalau tingkat MTS untuk MI 28 setelah itu klik tambahkan bapak ibu ya nah maka peserta tadi sudah masuk ke dalam kelasnya sesuaikan ini contoh saja 15 contoh eh dengan eh maka kelas tersebut jika pesertanya sudah cukup sejumlah maka kita keberali ke kelas berikutnya tadi juga misalkan sekarang 7b ini masih kosong tambahkan tinggal tambahkan maka nah ini tinggal dicentang sesuai dengan BNM siswanya ya setelah itu klik tambahkan bapak ibu nah ini kelas 7b sudah selesai tinggal ke kelas berikutnya nah jadi demikian bapak ibu ya oke oke kelas sudah selesai bapak ibu misalnya ya saya anggap untuk kelas sudah selesai maka setelah siswa dan kelas sudah teratur diatur kita nanti akan bisa untuk menginput jadwal ya bapak ibu ya setelah ini kita akan menginput jadwal oke di postingan berikutnya ya bapak ibu ya jadi itu tadi yang kita bagikan setelah menginput siswa maka langkah selanjutnya adalah mengolah kelas memasukkan siswa ke dalam kelasnya ya mengatur wali kelas juga siapkan BNM kelas siswanya terlebih dahulu ya bapak ibu ya oke semoga bermanfaat bapak ibu ya informasi kali ini terima kasih pada bapak ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti informasi kali ini terutama untuk bagi bapak ibu yang mungkin ada operator baru ya untuk bapak ibu operator baru yang baru menangani simpatika semoga bermanfaat bapak ibu terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu bapak ibu tekan pola loncengnya agar tidak keninggalan dengan update informasi dari channel ini like komentar dan bagikan negara-negara jika dirasa ini bermanfaat bapak ibu terima kasih kita ketemu di video berikutnya saya doakan bapak ibu semua selalu diberi kesehatan selalu diberi kesehatan dan lindung Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya harapan alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati